Pendekar Budiman Jilid 9. Kalau saja Lu Liang Siu Chai bukan seorang yang berbatin tinggi dan amat penyabar, tentu ia sudah menjadi marah dan merobohkan lawannya ini dengan pukulan maut. Akan tetapi, murid Pak Kek Sian Su ini tidak mau membunuh orang, dan ia berlaku amat hati-hati, dengan maksud merobohkan Cho Aung Sien Kai tanpa membahayakan nyawanya. Akan tetapi hal ini bukanlah mudah, karena kepandayan Cho Aung Sien Kai sudah terlalu tinggi untuk dapat dirobohkan dengan mudah begitu saja. Ketika Cho Aung Sien Kai membalas serangan Lu Liang Siu Chai dengan sebuah tusukan yang berbahaya sekali ke arah lambung tokoh Lu Liang San ini, tiba-tiba Lu Liang Siu Chai berderu keras dan tahu-tahu ujung tongkat bambu itu terjepit oleh sampul kitab di tangan kirinya. Jepitan ini demikian kuatnya sehingga Cho Aung Sien Kai tak berdaya untuk mencabutnya kembali. Cho Aung Sien Kai, kau menyerahlah seru Lu Liang Siu Chai. Akan tetapi Cho Aung Sien Kai mengerahkan tenaganya untuk mencabut kembali tongkatnya yang terjepit oleh sampul kitab sehingga dua orang kakek lihai ini saling bertot dan keadaan menjadi tegang. Tentu saja kalau Lu Liang Siu Chai mau, ia dapat menggerakkan tangan kanannya dan dapat menyerang lawannya dengan pitbulunya yang lihai. Akan tetapi, murid Pak Kek Sien Su ini tidak mau berlaku demikian. Pada saat itu, tiga bayangan orang sudah tiba di situ dan terdengar bentakan halus. Lu Liang Siu Chai, jangan menghina orang dengan kepandayanmu yang tidak seberapa itu. Ucapan ini dibarengi dengan menyambarnya sehelai sinar putih yang ternyata adalah seikat mutiara putih yang dibuat seperti tasbeh. Ketika tasbeh mutiara ini menyentuh tongkat dan sampul kitab, baik Cho Aung Sien Kai maupun. Lu Liang Siu Chai merasa tubuh mereka gemetar dan dengan kaget sekali mereka melompat mundur. Cepat mereka memandang kepada tiga orang yang baru datang itu. Orang yang tadi menegur dan menggerakkan tasbeh secara hebat dan luar biasa sekali adalah seorang kakek tua sekali dengan tubuh bengkok sehingga kelihatan pendek, berkepala botak dan kulit mukanya putih sekali. Sepasang matanya lebar, pakaiannya seperti seorang pertapaan, tangan kirinya memegang sebatang tongkat panjang berwarna merah dan tangan kanannya memegang seuntai tasbeh terbuat daripada batu mutiara putih yang mengeluarkan cahaya gemilang. Orang kedua adalah seorang pendekta tinggi besar bermuka hitam dan nampaknya sombong sekali. Ada pun orang ketiga adalah seorang yang usianya kurang lebih 50 tahun, berpakaian seperti seperang tosu, sepasang matanya nampak jerdik dan juga kejam. Siapakah mereka ini? Mereka bukan orang-orang sembarangan, karena orang pertama yang memegang tasbeh bukan lain adalah Pak Hang Sian Su, orang yang paling melihai dan amat berkuasa di Tibet. Ilmu kepandaian Pak Hang Sian Su sukar diukur sampai di mana tingginya, dan dari gerakan tasbehnya tadi saja sudah dapat dilihat bahwa kepandaiannya beberapa kali lipat lebih pandai daripada Luliang Siu Chai atau Choa Ong Sin Kai. Orang kedua itu adalah Bamao Hoat Su, juga seorang tokoh Tibet dan sebagaimana para pembaca sudah mengenalnya, Bamao Hyat Su ini adalah guru dari Pangeran Wanyen Kan. Ada pun orang ketiga itu adalah Giyok Sen Chu, murid dari Pak Hang Sian Su, seorang yang telah memiliki kepandaian tinggi pula dan sudah banyak merantau ke dunia barat. Ketika Luliang Siu Chai melihat orang-orang yang datang ini, ia terkejut sekali dan cepat-cepat ia menjatuhkan diri berlutut di depan Pak Hang Sian Su sambil berkata, Su Siok, mohon maaf sebanyaknya bahwa Teo Chu tidak tahu akan kedatangan Su Siok sehingga terlambat memberi hormat. Sementara itu, Choa Ong Sin Kai yang tahu bahwa orang-orang yang datang itu adalah orang-orang liai, ia lalu tertawa-tawa dan pergi meninggalkan tempat itu sambil berkata, Banyak benar orang-orang liai di dunia ini. Hebat, aku mesti melatih diri baik-baik Bamao Hyat Su yang tadinya melihat Choa Ong Sin Kai dan hendak memberi hajaran kepada orang aneh yang pernah mengacau dan menghina Semtai Kok Su ketika diadakan pertemuan orang-orang gagah, terpaksa menunda niatnya dan tidak mengganggu kepergian Choa Ong Sin Kai karena melihat betapa orang berpakaian sastrawan yang kepandainya tinggi dan bertempur dengan Choa Ong Sin Kai tadi kini berlutut di depan Pak Hang Sian Su. Ia pernah mendengar tentang Su Heng, kakak seperguruan dari Pak Hang Sian Su, yaitu yang bernama Pak Kek Sian Su, dan mendengar pula bahwa Pak Kek Sian Su mempunyai tiga orang murid yang lihai. Ketika mendengar disebutnya nama luli yang si yucai oleh Pak Hang Sian Su tadi, tahulah Bamao Hyat Su bahwa yang mengalahkan Choa Ong Sin Kai tadi adalah seorang murid dari Pak Kek Sian Su. Memang benar, Pak Hang Sian Su adalah Sute, adik seperguruan dari Pak Kek Sian Su, maka tidak mengherankan apabila kepandainya amat tinggi. Kedua orang sakti ini telah berpuluh tahun bertapa di Kutub Utara dan keduanya memiliki kepandainya yang luar biasa tingginya. Akan tetapi Pak Hang Sian Su memiliki cita-cita sehingga akhirnya ia menjadi seorang yang paling tinggi di Tibet, dido-doakan oleh para lama sehingga hidupnya. Sama dengan seorang raja. Sebaliknya, Pak Kek Sian Su menyembunyikan diri di puncak bukit luli yang san, bertapa dan tidak mencampuri urusan duniawi. Pak Hang Sian Su sendiri sebetulnya juga sudah malas untuk berurusan dengan orang lain, karena hidupnya sudah aman, tenteram, dan makmur di Tibet. Akan tetapi, Bamao Ho Atsu adalah seorang sahabat baiknya, seorang tokoh Tibet pula yang berkedudukan tinggi dan yang telah banyak berjasa membantunya memperoleh kedudukan yang paling mulia di Tibet. Maka ketika Bamao Ho Atsu datang minta bantuannya menolong negara Kin menghadapi orang-orang seperti Tiantai Sian Mo, ia memenuhi juga. Apalagi ketika ia mendengar bahwa Tiantai Sian Mo memiliki kepandayan tinggi sekali dan oleh Bamao Ho Atsu dikabarkan sebagai sepasang iblis kembar yang sombong dan menjagoi daratan Tiongkok. Memang, berbeda dengan Pak Kek Sian Su, Pak Hang Sian Su ini adatnya keras dan tidak mau kalah oleh siapapun juga dalam hal kepandayan ilmu silat. Maka ia lalu menyanggupi Bamao Ho Atsu untuk turun dari Tibet, ikut ke negara Kin dan berjanji hendak mengalahkan Tiantai Sian Mo. Tentu saja Bamao Ho Atsu merasa girang sekali. Bamao Ho Atsu tidak takut kepada siapapun juga dan yang membuat ia jerih hanya menghadapi Tiantai Sian Mo. Maka dengan adanya Pak Hang Sian Su yang membantu, apalagi di situ ada pula murid dari Pak Hang Sian Su, yaitu Giyok Seng Cu yang kepandayanya juga setingkat dengan Bamao Ho Atsu. Tentu saja Bamao Ho Atsu berbesar hati sekali. Dari Tibet, tiga orang tua yang lihai ini melakukan penjalanan berkuda ke Cining, sebuah kota di sebelah selatan dari Mongolia dalam karena Pak Hang Sian Su hendak mengunjungi seorang sahabatnya. Kemudian, dari Cining mereka ke selatan dengan berjalan kaki melintasi padang pasir karena Pak Hang Sian Su tidak suka naik unta. Demikianlah, secara kebetulan sekali rombongan dari tiga orang ini bertemu dengan Lu Liang Siu Chai yang tengah bertanding silat dengan Co Aung Sien Kai dan berkat campur tangan Pak Hang Sian Su, maka selamatlah Co Aung Sien Kai yang berhaku jardik dan segera pergi dari situ. Biarpun Pak Hang Sian Su tidak tahu siapa orangnya yang bertempur melawan Lu Liang Siu Chai, namun melihat murid keponakannya itu mendesak seorang pengemis tua yang sudah kewalahan, tanpa banyak pikir lagi ia turun tangan dan menegur, Lu Liang Siu Chai, kata Pak Hang Sian Su melihat murid keponakannya itu berlutut di depannya, agaknya biarpun Su Heng telah lama tidak muncul, namun dia masih mengumbar nafsunya melalui murid-muridnya. Ini namanya turun tangan secara tidak langsung Lu Liang Siu Chai adalah seorang yang amat tenang dan sabar, akan tetapi ada pantangannya, yaitu kalau suhunya dicelah orang lain, akan naik darahnya. Kini mendengar Pak Hang Sian Su mengucapkan tuduhan yang sifatnya menyinggung dan sedikit menghina suhunya, ia menjawab tak senang, Su Siok, pertempuran Teo Chu menghadapi Coa Ong Sin Kai tadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan Sian Su yang bertapa di puncak gunung Lu Liang San Su Hu benar-benar telah mencuci tangan dan segala tanggung jawab dalam sepak terjang Teo Chu adalah tanggung jawab Teo Chu sendiri mendengar jawaban ini, tahulah Pak Hang Sian Su bahwa murid keponakannya ini marah, maka ia tertawa sambil berkata lagi, Arha, Lu Liang Siu Chai, kau agaknya sudah mendapat banyak kemajuan sehingga berani mengeluarkan kata kita di depanku. Sebagai paman gurumu, aku hendak bertanya, mengapakah kau tadi mendesak dan menyerang pengemis tua itu? Apa alasanmu? Lu Liang Siu Chai menunjuk ke arah Liang Teksian Seng yang masih duduk bersilah di atas pasir tanpa bergerak, Teo Chu bertempur untuk membelah sahabat Teo Chu itu, siapakah dia dia adalah Liang Teksian Seng dari Hoa San Pai? Karena muridnya diculik oleh Cho Aung Sinkai, maka dia minta tolong kepada Teo Chu untuk memujuk Cho Aung Sinkai, agar suka mengembalikan murid perempuannya, akan tetapi siapa kira, Cho Aung Sinkai bahkan menyerang dan melukainya. Ketika Teo Chu menegur dan minta supaya pengemis ular itu mengembalikan murid Hoa San Pai, Cho Aung Sinkai bahkan menentang Teo Chu. Oleh karena itulah maka Teo Chu sampai bertempur dengan dia, tiba-tiba terdengar Bumau Hoa Su tertawa bergelak, Ha, 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 benar orang-orang Hoa San Pai selalu menimbulkan keributan belaka di mana saja mereka berada. Sem Tai Kok Su dari negeri Kin ketika mengadakan perayaan di Chinan, juga terjadi keributan yang ditimbulkan oleh orang-orang Hoa San Pai. Sangat meragukan apakah orang-orang Hoa San Pai ini benar-benar orang-orang yang baik dan patut dibelah mendengar ucapan sahabatnya itu, Pak Hang Sian Su mengerutkan keningnya sehingga matanya yang lebar itu nampak makin bundar. Lu Liang Siu Chai, apakah kau sudah tahu betul mengapa murid perempuan Hoa San Pai itu diculik? Apakah kau sudah yakin betul mana yang benar dan mana yang salah dalam persoalan antara Cho Aung Sinkai dan orang-orang Hoa San Pai tanya kakek sakti itu? Lu Liang Siu Chai menggeleng kepalanya. Teo Chu tidak mengetahui sedalam-dalamnya tentang urusan itu. Yang Teo Chu ketahui bahwa Liang Teg Sian Seng dari Hoa San Pai adalah seorang sahabat Teo Chu yang baik dan boleh dipercaya kemuliaan hatinya, sedangkan Cho Aung Sinkai, siapakah yang tidak mengenal kebusukan hatinya kau berat sebelah Pak Hang Sian Su membentak marah. Tidak boleh mendasarkan benar tidaknya seseorang dalam satu urusan atas watak mereka. Bulan tidak selamanya bundar dan matahari tidak selamanya terang. Orang pintar sekali-kali melakukan kebodohan dan orang bodoh sekali waktu akan melakukan kebenaran. Kau terlalu mengandalkan kepandaian sendiri sehingga tidak memandang kepada orang lain. Sekarang hendakku lihat sampai di mana si kepandaanmu sehingga kau berani bertindak demikian sembrono dan sombong? Giyok Sen Chu, coba kau layani Lu Liang Siu Chai ini beberapa jurus untuk mengukur kepandaiannya dengan sikapnya yang tenang dan gerakan kakinya yang kuat. Giyok Sen Chu melangkah maju menghadapi Lu Liang Siu Chai yang juga sudah bangun sendiri. Lu Liang Siu Chai, beranikah kau melawan pintu? Aku tanya Giyok Sen Chu kepada Lu Liang Siu Chai yang memandang dengan penuh perhatian. Tokoh Lu Liang San ini belum pernah melihat Tosu yang menjadi murid susoknya itu. Memang Giyok Sen Chu bukan murid semenjak kecil. Dia adalah seorang Tosu perantau yang tadinya memang telah memiliki kepandaian tinggi. Pada suatu waktu, ia bentrok dengan Pak Hang Sian Su dan setelah kena dikalahkan, dia mengaku guru kepada Pak Hang Sian Su yang suka menerimanya sebagai murid karena memang Giyok Sen Chu berbakat baik sekali. Semenjak menjadi murid Pak Hang Sian Su, kepandaian Giyok Sen Chu meningkat cepat sekali. Giyok Sen Chu, sebetulnya menurut tingkat perguruan kita kau masih terhitung saudara muda atau masih menjadi? Suteku, kalau susok hendak memberi pengajaran kepadaku, tentu aku tidak berani melawan. Akan tetapi kalau kau yang hendak mencoba kepandaianmu kepadaku, silahkan Giyok Sen Chu merabak pinggangnya di mana ia memakai senjatanya sebagai sabuk, yaitu sehelai rantai perak. Lalu berkata, Lu Liang Siu Chai, apakah kau menghendaki dipergunakannya senjata dalam permainan ini Giyok Sen Chu? Kita masih saudara seperguruan. Mengapa harus bersikap seperti dua orang musuh? Mari kita main-main dengan tangan kosong saja, baik, sambutlah seranganku, hati-hatilah, Giyok Sen Chu, Giyok Sen Chu mulai dengan serangannya. Ia mengirim pukulan dengan tangan kiri dimiringkan dan jari-jari tangannya diluruskan. Pukulan ini mendatangkan sambaran angin dan mengarah leher Lu Liang Siu Chai. Dari gerakan pertama ini saja Lu Liang Siu Chai maklum bahwa ilmu silat dari lawannya amat lihai serta tenaga dalamnya juga luar biasa. Ia berlaku tenang akan tetapi cepat. Dengan gerakan halus Lu Liang Siu Chai mengelak ke kiri lalu membalas serangan Giyok Sen Chu dengan totokan ke arah dada. Giyok Sen Chu menarik kembali jangan kirinya dan dari samping, tangan kanannya menyempok pukulan lawan. Dua tangan beradu dan keduanya merasa bahwa tenaga lawan sebanding kuatnya. Setelah bertempur lima puluh jurus, tahulah Lu Liang Siu Chai bahwa kepandayan Tosu ini hanya sedikit saja di bawah tingkatnya dan agaknya tak mungkin ia akan dapat menang tanpa menggunakan serangan yang dapat melukai Giyok Sen Chu. Sedangkan ia tidak mau melukai murid susoknya ini karena ia tahu akan kekerasan hati susoknya. Kalau ia merobohkan Giyok Sen Chu sehingga luka berat, tentu susoknya akan merasa tersinggung hatinya. Setelah berpikir masak-masak, ia lalu berubah gerakannya dan kini ia mainkan ilmu silat Pak Kek Sin Chiang. Ilmu sitat ini hanya sedikit saja ia pelajari dari Pak Kek Sian Su, karena ia terpaksa harus menyerah dan tidak sanggup melanjutkan pelajaran ilmu silat yang aneh dan amat berat syarat-syaratnya itu. Namun, biarpun ia baru mempelajari sedikit saja, ketika ia menggerakkan kaki tangannya menurutkan ilmu silat ini, Giyok Eng Chu mengeluarkan suara tertahan saking kaget dan bingungnya dan pada suatu saat, Lu Liang Siu Chai berhasil menangkap kedua pergelangan tangannya. Pak Hang Sian Su juga terkejut melihat gerakan Lu Liang Siu Chai itu, dan tanpa terasa pula ia mengepal tinjunya dan berkata perlahan, Hektometer, inikah ilmu silat yang baru dari Su Heng Lu Liang Siu Chai merasa tidak enak? Maka katanya, Sute Giyok Sen Chu, sudahlah. Cukup kiranya main-main ini ia mengharapkan dari mulut Giyok Sen Chu untuk mengakui kekalahannya, Akan tetapi siapa kira Giyok Sen Chu masih merasa penasaran dan Tosu ini mengerahkan tenaga luakang dan diam-diam melalui pergelangan tangan yang terpegangnya menyalurkan tenaga untuk melukai Lu Liang Siu Chai yang memegangnya. Tentu saja Lu Liang Siu Chai menjadi terkejut ketika merasa betapa telapak tangannya yang memegangi pergelangan tangan lawan itu menjadi panas. Ia cepat mengerahkan tenaganya dan pegangannya makin mengeras. Ia menjadi bingung. Kalau diteruskan, urat Nadi Giyok Sen Chu akan menjadi putus, dan kalau ia lepaskan, benar sekali bahayanya ia akan menerima. Serangan yang tiba-tiba dari lawannya yang tidak mau mengaku kalah itu. Giyok Sen Chu, apakah kau sudah gila lepaskan perlawananmu dan mari kita sudahi pertempuran gila ini namun Giyok Sen Chu sebagai jawaban malah makin memperhebat tenaganya sehingga terpaksa Lu Liang Siu Chai juga memperhebat tenaga gencetannya. Untuk menjaga diri terpaksa Lu Liang Siu Chai tidak mau melepaskan tangan lawannya yang tak tahu diri itu. Muka Giyok Sen Chu sudah mulai berpeluh dan nyata sekali Tosu ini menahan kesakitan. Pegangan kedua tangan Lu Liang Siu Chai bukan sembelarang pegangan, karena yang dipegang adalah tepat jalan darah bagian urat Nadi. Pada saat itu, terdengar Pak Hang Sian Su berkata perlahan, Hektometer, Giyok Sen Chu ternyata kau masih belum mendapat kemajuan setelah berkata demikian, kakek sakti ini melangkah maju dan berdiri di belakang muridnya, kemudian dengan tangan kirinya ia menepuk perlahan ke arah punggung muridnya itu. Tepukan itu perlahan saja, akan tetapi akibatnya hebat bagi Lu Liang Siu Chai. Ternyata bahwa kakek sakti ini sambil menepuk telah menyalurkan tenaganya yang luar biasa sehingga tenaga ini membantu kekuatan muridnya dan seketika itu juga, Lu Liang Siu Chai merasa betapa kedua telapak tangannya seperti ditusuk jarum. Sambil menjerit celaka ia melepaskan pegangannya dan melompat mundur, akan tetapi ia terhuyung-huyung lalu roboh dengan mulut menyemburkan darah. Ternyata bahwa dia telah menderita luka hebat di sebelah dalam tubuhnya. Melihat ini, Pak Hang Sian Su merasa tidak enak hati juga, karena biarpun tidak terlihat secara menyolok mata. Sesungguhnya ia telah berlaku curang, diam-diam membantu muridnya dan merobohkan Lu Liang Siu Chai. Maka ia lalu berkata, Sudahlah, mari kita pergi dari sini sebentar saja. Pak Hang Sian Su, Giyok Seng Chu dan Bama Hoat Su telah pergi dari tempat itu meninggalkan Lu Liang Siu Chai dan Liang Tek Sian Seng yang terluka parah. Dua orang sastrawan gagah ini tak berdaya dan luka yang diderita oleh Lu Liang Siu Chai bahkan lebih parah daripada Liang Tek Sian Seng. Keduanya duduk di atas pasir, bersilah untuk mengerahkan tenaga menolak daya luka di dalam tubuh yang dapat merenggut nyawa. Melanjutkan perjalanan bagi keduanya tak mungkin. Kalau mereka memaksa diri melakukan perjalanan di terik panas matahari di atas padang pasir itu, tentu sebentar saja mereka akan kehabisan tenaga dan akan meroboh binasa. Akan tetapi, sebaliknya sukar pula memulihkan tenaga mereka untuk mengatasi luka di bagian dalam yang parah itu. Nasib mereka agaknya sudah dapat ditentukan, yaitu mati di padang pasir yang luas dan panas. Aku merasa menyesal sekali telah membawamu sehingga kau menderita luka hebat, kata Liang Tek Sian Seng dengan suara lemah kepada Lu Liang Siu Chai. Tokoh Lu Liang San itu tersenyum. Mengapa menyesal? Mati atau hidup hanya sebutan saja, siapakah yang dapat menguasai hidup dan mati? Yang penting bagi kita, tiada ruginya harus mati dalam membela kebenaran. Pula, kalau kita mati bersama di tempat ini, bukankah kita akan berangkat bersama pula dan tidak akan merasa kesetiaan diam-diam. Liang Tek Sian Seng merasa kagum atas sikap kawannya ini, yang dalam menghadapi maut masih bersikap gembira dan tenang. Ucapan tokoh Lu Liang San ini membesarkan hatinya dan melenyapkan kekecewaan dan penyesalannya. Memang ucapan Lu Liang Siu Chai itu benar belaka. Manusia yang manakah di dunia ini dapat menguasai mati? Dilihat begitu saja agaknya sudah tiada harapan lagi bagi mereka untuk menghindarkan diri dari bahaya maut. Siapa yang dapat menolong mereka di padang pasir yang sunyi itu? Akan tetapi, kalau Tian menghendaki, ada saja jalan bagi mereka untuk dapat hidup terus. Secara kebetulan sekali, pada saat itu, dari jurusan timur datang tiga orang yang tepat menuju ke tempat itu. Bagaikan dituntun oleh tangan Tian yang kuasa, tiga orang itu kebetulan sekali mengambil jalan di tempat itu sehingga mereka dapat melihat dua orang kakek yang sedang duduk meramkan matu dan tidak bergerak sedikit pun juga. Susiok tanda seru seorang di antara ketiga orang ini berseru kaget ketika ia melihat tiang teksian seng. Tokoh Hoa San Pai ini mengenal suara orang yang menegurnya, maka cepat ia membuka matanya dan alangkah girang dan herannya melihat orang yang baru datang ini. Bilan. Kau, di sini setelah berkata demikian, saking menahan gelora hatinya yang memang sudah lemah karena dikerahkan untuk menahan lukanya. Liang teksian seng roboh tingsan di atas pasir. Memang, orang ketiga ini adalah Liang bilan anak murid Hoa San Pai yang tadinya diculik oleh Choa Ong Sien Kai dan kemudian menjadi murid Tian Tei Xiang Mo. Ada pun dua orang yang datang bersama dia itu pun bukan lain adalah Tian Tei Xiang Mo gurunya. Sepasang iblis kembar ini setelah mendapatkan murid baru yang cerdik dan rajin ini, segera membawa Bilan merantau sambil tiada hentinya menggembleng nona itu dengan ilmu silat mereka yang baru diciptakan, yaitu Tian Tei Kun Huat, ilmu silat langit dan bumi, dan di dalam perantauan. Mereka ini, Bilan banyak sekali mendapat kemajuan dan pengalaman. Ia dapat mempelajari Tian Tei Kun Huat dengan amat baiknya dan beberapa kali ia oleh guru-gurunya dicoba menghadapi tokoh-tokoh persilatan dan selalu mendapat kemenangan. Oleh karena ini, Bilan banyak bertemu dengan tokoh-tokoh Kang Ou dan namanya sebagai murid Tian Tei Xiang Mo dan juga sebagai Sian Li Eng Chu, bayangan bidadari, cukup terkenal. Bilan demikian maju ke pandayannya sehingga ia bahkan telah mempelajari pula ilmu Chiang Xiang Chi Hoat, ilmu mengobati lukap pukulan tangan dari kedua gurunya. Oleh karena itu, ketika melihat bahwa yang berada di padang pasir dan sedang terluka hebat adalah susoknya sendiri dari Hoasan, Bilan cepat-cepat maju mendekati dan diam-diam ia lalu mengumpulkan seluruh perhatian dan mengerahkan tenaga lewekangnya. Kedua perunjuknya kanan-kiri telah siap sedia untuk melakukan Chiang Xiang Chi Hoat setelah ia melihat bahwa susoknya ini terluka di dalam tubuh oleh pukulan tangan lawan yang ampuh. Akan tetapi sebelum gadis perkasa ini menggerakkan tangannya, tiba-tiba Tian Lomo membentaknya, Bilan, jangan gunakan Chiang Xiang Chi Hoat karena maklum bahwa gurunya amat aneh dan keras wataknya, Bilan menunda niatnya dan berpaling kepada suhunya. Suhu, ini adalah susoku sendiri, Liang Tek Sian Seng dari Hoasan Pai. Dia terluka hebat, bagaimana Teocu tidak akan menolongnya kini Te Lomo yang mencelanya, anak bodoh. Kami bersusah payah melatihmu dan kau sendiri telah melatih Chiang Xiang Chi Hoat selama beberapa bulan dengan tekun. Apakah kau hendak melenyapkannya begitu saja dan bahkan membahayakan dirimu sendiri suhu, untuk menolong orang, apalagi susok sendiri, Teocuela kehilangan tenaga, bodoh sepasang iblis kembar itu mencelah marah. Memang, penggunaan Chiang Xiang Chi Hoat atau ilmu pengobatan luka bekas pukulan tangan yang diajarkan oleh Tian Te Xiang Mo, berdasarkan kepandayaan ilmu dalam yang amat tinggi tingkatnya. Ilmu ini sebetulnya merupakan latihan untuk memperkuat keadaan di dalam tubuh sendiri, akan tetapi kalau dipergunakan untuk mengobati orang lain yang menderita luka parah karena pukulan yang liai dari lawan, maka akibatnya akan berbahaya sekali bagi si penolong. Chiang Xiang Chi Hoat dipergunakan dengan pengerahan tenaga luakang dan pengerahan seluruh perhatian sambil menahan napas. Yang dipergunakan hanya dua jari terunjuk untuk menotok, menutup dan membuka jalan-jalan darah tertentu di seluruh tubuh. Dengan jalan ini maka aliran-aliran darah yang teratur membangkitkan daya tahan dan kekuatan di dalam tubuh orang yang terluka sehingga luka itu akan terobati sendiri oleh daya tahun di dalam tubuhnya sendiri. Hayo kita pergi. Jangan berlaku bodoh, dan jangan mencampuri urusan orang lain kata Tian Lomo kepada muridnya sambil memegang tangan bilan untuk mencegah gadis itu memergunakan Chiang Xiang Chi Hoat untuk menolong Liang Tek Sian Seng yang masih rebah pingsan. Tidak, Su Hu. Teo Chu tidak bisa pergi sebelum Su Suhok ditolong kata bilan dan sikapnya yang keras kepala itu membuat dua orang gurunya saling pandang. Jangan begitu, bilan. Kita tak perlu bercampur tangan dengan urusan lain. Jangan-jangan kita hanya akan terbawa dalam urusan permusuhan yang memusingkan belaka. Hayo kita pergi saja, mendesak Tel Lomo. Akan tetapi bilan tetap berkeras kepala. Kalau Su Hu berdua tidak mau menolong Su Su Suok terpaksa Teo Chu mengobatinya sendiri guru-guru dan murid ini bersetegang dan tiba-tiba terdengar suara ketawa halus. Yang tertawa ini adalah Lu Liang Siu Chai yang sudah membuka matanya. Lain guru-lain murid. Sungguh aneh dunia ini, Lu Liang Siu Chai, kau sudah menculik murid kami. Sekarang kami tidak turun tangan membunuhmu masih boleh dianggap beruntung sekali bagimu kata Tel Lomo marah. Siapa hendak mencampuri urusan kalian dengan murid kalian ini? Aku hanya hendak mencegah percocokan antara guru dan murid. Kedua luka Liang Tek Sian Seng memang berat, akan tetapi kalau kalian mau membawanya keluar dari pedang pasir ini, tentu ia akan dapat beristirahat dan dapat pulih kesehatannya. Dengan berbuat demikian, kalian akan mendatangkan tiga macam kebaikan. Pertama, Liang Tek Sian Seng akan selamat. Kedua, muridmu akan puas. Dan ketiga, kalian sendiri berarti tidak menolong sepenuhnya, hanya setengah-setengah saja. Bukankah itu baik sekali, dari bicaranya ini, dapat dimengerti bahwa Lu Liang Siu Chai benar-benar seorang yang berhati mulia dan ia sama sekali tidak memperdulikan keadaannya sendiri. Baginya, kalau Liang Tek Sian Seng sudah tertolong, cukuplah. Tian Te Sian Mo ketika mendengar ini, lalu tertawa dan Tian Lomo berkata, Ucapan itu ada isinya juga, kutub buku. Akan tetapi, jangan kau kira kami begitu gila untuk bersusah payah membawa kawanmu ini keluar dari pedang pasir, Su Hu, Teo Chu tetap tidak mau pergi kalau Su Hu tidak mau mengobati atau menolong Su Siok. Bilan berkata dengan suara tetap, Baiklah, baiklah. Akan tetapi jangan kira aku mau diganggu oleh orang yang kau sebut Su Siok ini sehingga terpaksa kita harus merubah haluan perjalanan. Biar Su Siokmu ini ku beri obat sehingga ia kuat untuk melanjutkan perjalanan seorang diri, kemudian ia dapat berobat di kota yang berdekatan, kata Tian Lomo yang segera mengeluarkan sebungkus besar obat-obat yang selalu dibawa di dalam saku bajunya. Ia memilih sebungkus kecil yang setelah dibuka berisi beberapa butir pelemerah. Dengan amat hati-hati seakan-akan obat itu didapatkannya dari sorga, Tian Lomo mengambil tiga butir dan memberikannya kepada Bilan. Muridnya menerima dengan wajah girang. Masukkan dua butir ke dalam perutnya dan yang sebutir lagi untuk bekal di jalan sebelum ia dapat tiba di kota, kata Tian Lomo sambil membungkus kembali obat-obatnya dan memasukkan ke dalam kantongnya. Bilan melakukan perintah burunya. Ia menghampiri liang teksian seng yang masih pingsan dengan muka pucat dan napas terengah-engah. Karena mulut orang tua ini terbuka saking kepanasan dan menahan sakit, dengan mudah Bilan dapat memasukkan dua butir pelemerah ke dalam mulut susuoknya dan dengan sedikit tenaga, gadis ini dapat melontarkan pele itu melalui kerongkongan dan turun ke dalam perut. Tak lama kemudian, siumanlah liang teksian seng. Ia bangkit dan memandang kepada Bilan dengan muka girang sekali. Bilan, sampai aku bertempur dan mengejar-ngejar Coa Ong Sien Kai karena mengira kau masih di bawahnya, jadi susuok terluka oleh Coa Ong Sien Kai tanya Bilan. Liang teksian seng mengangguk, kemudian ia bertanya. Apakah Tian Te Siang Long Hiong ini yang menolongku benar, susuok? Mereka ini sekarang telah menjadi guru-guruku, bukan main girangnya hati liang teksian seng. Ia menghampiri dua orang iblis kembar itu dan memberi hormatnya. Banyak terima kasih atas pertolongan jiwi, terutama sekali atas kesediaan jiwi memberi pimpinan kepada Bilan, kata liang teksian seng. Kalau tidak karena anak keras kepala ini, siapa sudi bersusah payah jawab Tian Lomo acuh tak acuh. Bilan memberikan pelemerah yang sebutir lagi kepada susuoknya. Su siok, ini obat dari suhu masih ada sebutir lagi, harap kau telan di dalam perjalanan, kedua suhumu baik sekali, Bilan, kau belajarlah baik-baik dan rajin agar tidak mengecewakan pengharapan mereka. Aku akan kembali ke Hoasan dan mengabarkan tentang keadaanmu yang selamat. Kemudian liang teksian seng berjalan menghampiri lu liang si ucai yang masih duduk bersilah. Sahabat baik, kita mendapat pertolongan dari dua orang lonhiong, kau telanlah obat ini, katanya sambil menyerahkan pelemerah. Akan tetapi lu liang si ucai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tiada guna, liang teksian seng. Pel itu untuk bekalmu di jalan. Aku tak perlu kau pikir, pergilah sendiri, apa? Tak mungkin. Kau sudah mebelaku mencari di landan menghadapi Choa Ong Sinkai, bagaimana aku bisa meninggalkanmu begitu saja? Kalau kau tidak mau makan obat ini, aku pun tidak akan pergi dari sampingmu, kata liang teksian seng dengan suara keras. Kau benar-benar sahabat sejati, kata lu liang si ucai yang terpaksa menerima dan menelan pelemerah itu. Sebentar saja mukanya yang pucat telah berubah merah. Ah, obat yang bagus. Patut sekali berada di tangan tian teks yang mau, katanya memuji sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Akan tetapi, lukaku terlampau berat dan aku masih belum kuat berlari. Aku hanya akan menghambat perjalananmu, liang teksian seng, dan mungkin sekali sebelum keluar dari padang pasir ini, aku akan meroboh dan kau juga, akan tetapi aku sudah kuat, aku akan menggendongmu tanpa menanti jawaban lagi, liang teksian seng sudah menyambar tubuh lu liang si ucai dan terus digendong. Kemudian ia menjurah kepada tian teks yang mau dan berkata, sekali lagi terima kasih banyak. Bilang, kau belajarlah baik-baik dan yang pandai menjaga diri setelah berkata demikian, liang teksian seng yang menggendong tubuh lu liang si ucai lalu berjalan cepat. Susiokmu benar-benar orang aneh, kata telomo kepada bilang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak saja memberikan sebutir pelmerahnya, bahkan kini menggendongnya. Mana diakuat keluar dari padang pasir kalau begitu tidak ada gunanya sama sekali, menyambung tian lomo, sebelum keluar, keduanya akan mati. Percuma saja kita kehilangan tiga butir angkim tan, peemas merah belum tentu, suhu, bantah bilan dan tiba-tiba gadis ini berlari cepat mengejar liang teksian seng. Eh, anak gila, kau mau kemana telomo berteriak. Teocu akan mewakili susiok menggendong lu liang si ucai kata bilan sambil berlari terus. Tiantes yang mau mendongkol sekali dan cepat mengejar, akan tetapi sementara itu, bilan telah dapat menyusul liang teksian seng yang tidak berani berlari terlalu cepat. Susiok, kau takkan kuat menggendongnya keluar dari padang pasir. Biarkan teocu yang menggendongnya kata gadis ini kepada liang teksian seng. Tokoh Hoa San Pai ini berhenti dan sementara itu, Tiantes yang mau telah berada di situ pula. Bilan, anak berkepala batu. Kau tidak boleh menggendongnya, mari kita pergi melanjutkan perjalanan kita kata Tianto Lomo. Bilan menggelengkan kepalanya. Tidak, suhu. Sebelum susiok dan sahabatnya tertolong, teocu takkan mau pergi, anak setan memaki telomo. Akan tetapi, biarpun memaki, Tianto Lomo mengeluarkan bungkusan obatnya dan mengambil tiga butir angkim tan lagi. Selaka, gara-gara bocah ini, terpaksa bari ini aku harus kehilangan enam butir kim tan katanya sambil menyerahkan tiga butir pel itu kepada bilan yang cepat memberikannya pula kepada Lu Liang Siucai. Lu Liang Siucai menelan sebutir pel lagi dan kini dia mempunyai sisa dua untuk bekal di jalan sehingga ia dan liang teksian seng akan dapat keluar dari padang pasir itu. Lu Liang Siucai tertawa geli, Tianto Siangmo, kalian adalah sebaliknya daripada pel pel merah ini. Pel ini luarnya kelihatan merah dan bagus, akan tetapi dalamnya pahit sekali. Adapun kalian ini pada luarnya kelihatan ganas dan jahat, akan tetapi di dalam hatimu adalah orang-orang yang budiman. Mengapa berpura-pura jahat? Ha, ha, ha Lu Liang Siucai, mengapa kau tidak mampus saja sehingga tidak membuat susah kepada kami bentak Tian Lomo? Akan tetapi Lu Liang Siucai tertawa dan setelah menjurah mengucapkan terima kasihnya, ia lalu mengajak liang teksian seng pergi dari situ. Kini ia tidak perlu digendong lagi karena setelah menelan sebutir kim tan lagi, tubuhnya menjadi kuat kembali. Sambil mengomel panjang pendek, Tianto Siangmo lalu mengajak gilan melanjutkan perjalanan. Gidis ini tersenyum-senyum dan berlaku gembira. Akan tetapi ia tiba-tiba terkejut sekali ketika melihat kedua orang suhunya berlari cepat mengejar liang teksian seng dan lu liang siucai. Bilang cepat mengejar pula. Ia maklum akan watak yang aneh dari kedua suhunya dan khawatir kalau-kalau. Suhu-suhunya ini berubah pikiran dan mengandung maksud buruk terhadap dua orang tua. Juga liang teksian seng dan lu liang siucai heran melihat dua iblis kembar itu mengejar, maka mereka itu berdiri menanti. Tianto Siangmo, kalian mengejar apakah hendak menyatakan menyesal karena telah menyelamatkan nyawa kami tegur lu liang siucai. Siapa peduli akan nyawamu bentak Tianto Lomo? Kami hanya merasa tertipu olehmu, siapa yang menipu? Apa maksudmu tanya lu liang siucai? Kau tadi bilang bahwa liang teksian seng terluka oleh Coa Ong Sinkai, ini mungkin benar. Akan tetapi, apakah kau juga terluka olehnya? Kami tidak percaya lu liang siucai hanya tertawa sehingga sepasang iblis kembar ini menjadi makin penasaran. Jiwi Longhiong, harap tenang. Sahabatku ini mana bisa terluka oleh Coa Ong Sinkai? Ia terluka oleh sutenya sendiri, yakni Giyok Sencu murid dari Pak Hang Siansu Atau sebenarnya ia terluka oleh susoknya itulah yang membantu Giyok Sencu, Tianto Siangmo mengerutkan kening. Apa? Orang tua bangkotan itu bisa berada di sini? Apakah Tibet sudah terlalu panas untuknya dia memang telah turun bersama muridnya itu? Agaknya ikut dengan Bamao Hoatsu yang berada di antara mereka pula, jawab lu liang siucai. Hektometer, Semtai Koksu agaknya tidak mau bekerja kepalang tanggung, kata Telomo seperti bicara kepada diri sendiri. Dengan bantuan Pak Hang Siansu, keadaannya akan kuat sekali. Apalu liang siucai bertanya, apakah mereka itu membantu Semtai Koksu? Apakah Bamao Hoatsu pembantu pemerintah Kintian Lomo mengeluarkan suara mengejek? Kau belum tahu? Hektometer, sungguh bodoh sebelah berkata demikian. Tianto Siangmo lalu mengajak pergi bilan dari situ. Juga lu liang siucai dan liang teksian seng cepat pergi, karena setelah mendengar bahwa Semtai Koksu mengundang Pak Hang Siansu dan Bamao Hoatsu, mereka menjadi gelisah sekali. Liang teksian seng hendak buru-buru pulang ke Hoasan Pai dan juga lu liang siucai hendak cepat-cepat menyampaikan warta ini kepada saudara dan kepada gurunya. Mari kita mengikuti perjalanan libu tek, pemuda murid Hoasan Pai pertama, pemuda yang harus dikasihani karena menderita luka di hatinya, karena patah hatinya. Sumoenya, Ling Nen, gadis yang telah bertahun-tahun menjadi bayangan yang selalu mengisi dan memenuhi lubuk hatinya, telah direbut orang. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, libu tek mengunjungi Ling Nen dan merampas sepotong dari sabuk sutera, yakni barang tanda metu dari wankan yang diberikan kepada Ling Nen yang menjadi calon istrinya. Dengan hati remuk rendam, tubuh lemah lunglai, bu tek meninggalkan rumah semuanya yang amat dikasihinya itu sambil membawa sepotong sabuk yang amat dibencinya. Ia ingin sekali bertemu muka dengan orang yang bernama wankan itu. Ingin ia mengadu kepandayan, bertanding. Pedang dan ia baru mengalah dan memberikan Ling Nen kepada orang lain melalui darahnya. Li bu tek mulai dengan penyelidikannya, hendak tahu siapa adanya wankan yang telah merebut kekasihnya itu. Akhirnya ia mendengar tentang perbuatan Ling Nen di kota Ankenng, yaitu bagaimana semuanya itu menolong seorang petani muda yang terjatuh ke dalam cengkeraman Liok Taijin kepala daerah kota Ankenng. Maka ia segera menuju ke kota Ankenng dan dengan mendatangi Liok Taijin pada malam harinya dan mengancam dengan pedannya, akhirnya tahulah dia siapa adanya wankan itu. Dan bukan main kagetnya ketika ia mendengar bahwa wankan sesungguhnya adalah wankan, pangeran kerajaan kin. Kemarahan yang mengamuk di dalam dada Li bu tek hampir saja membuatnya pingsan. Bagaimana semuanya bisa terpikat hatinya oleh seorang pangeran kin? Inilah pengkhianatan terhadap bangsa, pengkhianatan terhadap cita-cita dan jiwa kepatriutan sendiri. Ia harus menegur semuanya, kalau perlu, ia harus melupakan cinta kasihnya dan memberi hajaran kepada semuanya dan juga berusaha membunuh pangeran Wan Yen Kan itu. Dengan rasa marah yang luap-luap, bu tek segera menuju ke Bichiu, hendak menegur dan mencela semuanya. Akan tetapi, penyelidikan yang ia lakukan itu makan waktu dua bulan lamanya dan sementara itu, Tio Lingin telah menjadi istri dari Wan Yen Kan. Memang, sepekan kemudian setelah Wan Yen Kan meninggalkan Bichiu, Ia datang kembali membawa banyak perbekalan dan keperluan upacara pernikahan. Tentu saja Nyonya Tio sekeluarga Girang Bukan Main ketika mendapat kenyataan bahwa calon mantunya itu ternyata adalah seorang yang kaya raya. Upacara pernikahan. Dilakukan dengan meriah dan setiap orang memuji mantunya Tio tapi yang selain tampan sekali, juga cukup kaya untuk memiayai semua peralatan pernikahan. Dan bagaimana dengan Lingin sendiri? Ia cukup puas dan bahagia. Suaminya benar-benar amat mencintanya, berlaku penuh cinta kasih, lemah lembut, dan amat menghormatinya. Jatuhlah hatinya terhadap suami ini dan ia pun membalas cinta kasih suami dengan sepenuh hati. Kalau tadinya masih ada perasaan membekas di dalam lubuk hatinya terhadap Butek, kini perasaan itu lenyap sama sekali dan terganti oleh cinta kasih sepenuhnya kepada suaminya yang masih dikenalnya sebagai Wankan, seorang pemuda gagah yang hidup sebagai perantau. Hanya sedikit yang mengecewakan hati Lingin atau setidaknya yang mengganggu kebahagiaannya, yakni bahwa pernikahannya tidak dihadiri oleh seorang pun keluarga Hoa San Pai. Hal ini karena pernikahannya dilakukan dengan amat cepat dan terburu-buru. Hanya ada waktu sepekan dan mana bisa ia memberi kabar kepada tokoh-tokoh Hoa San Pai. Dan pula, kalau ia mengingat kepada Butek yang memperlihatkan sikap bermusuh, ia menjadi sedih juga. Akan tetapi, sikap suaminya yang manis Budi melenyapkan kekecewaan dan kesedihannya. Mereka hidup sebagai suami istri yang saling mencinta dan pekan-pekan mendatang merupakan hari-hari bermanu yang manis. Suaminya belum bercerita tentang keadaan dirinya, maka sebegitu jauh Lingin tetap mengira bahwa suaminya adalah seorang terpelajari yang berkepandaian tinggi seorang yatim piatu yang hidup sebatang kara akan tetapi yang menerima warisan banyak dari mendiang orang tuanya. Terima kasih telah menonton!